Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Di pertemuan kali ini kita akan membahas Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Untuk sub materi yang akan kita bahas Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia saat ini Pase perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Kita bagi 3 fase Yang pertama fase sebelum 1908 Setelah 1908 Pase perang kemerdekaan 1945 Sebelum 1908 Perjuangan bangsa Indonesia ini dilakukan oleh para bangsawan, para sultan, para raja Yang dilakukan dengan cara perjuangan yang bersifat kedaerahan atau lokalistik Sedangkan setelah 1908 Perjuangan dipimpin oleh para kaum pelajar yang bersifat nasional Kemudian fase perang kemerdekaan Dimana kembalinya Belanda ingin menguasai negara Indonesia Untuk lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah Semenjak kedatangan bangsa barat Berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia Namun dengan perubahan sikap bangsa barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia Maka semenjak itu Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung pada Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia Yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah Perlawanan selama penjajahan Portugis Antara lain perlawanan rakyat Mauluku dipimpin oleh Sultan Harun Perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus Dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Palatehan Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan antara lain Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cuk Nyadin, Tengku Umar, Panglima Polim, dan yang lain Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisi Ngamangaraja XII Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari Perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin Dan Maluku dipimpin oleh Patimura Serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh Igusti Ketut Celantik Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional Tahun 1908 Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan Menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah Seperti Jong Minahasa, Jong Islamitenbon, Jong Ambon, Budi Utomo, Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional Seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kun Hian, Andi Petarani, Aama Ramis, Latu Harhari, dan tokoh nasional yang lain Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan Untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda Untuk menjajah kembali Indonesia Sebagai peristiwa sejarah mencatat Kegihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa Peristiwa Bandung Lautan Api Perang Grilia General Sudirman Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Dan peristiwa perjuangan yang lainnya 2. Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia saat ini Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia Sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia Sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikewasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah Dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kesepakatan Pembentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18a, dan 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal-pasal tersebut merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia Sebagai negara kesatuan Sebagai mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Sebagai mana ketentuan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat 3. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah 4. Dilaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pembertaan pendapatan masyarakat Kesempatan kerja lapangan berusaha, kesempatan, dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah 5. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis